Intro Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Divina Gabriela Nugroho dan selamat datang di acara Meet Our Doctor RSUDK RMT Waksonegoro, Kota Semarang Jadi, Meet Our Doctor kali ini merupakan acara yang dibikin oleh RSUDK RMT Waksonegoro setiap bulannya yang kami akan memanggil setiap ahli-ahli di bidangnya, yaitu dokter-dokter kami dan kebetulan pada pagi hari ini kami ditemani oleh Dr. Hindun, Zudiana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik Boleh dokter? Selamat pagi dokter, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Dr. Divina, terima kasih atas kesempatannya Oh siap, walau yang berterima kasih Dr. Hindun bisa hadir di sini karena pada pagi hari ini kami memiliki pertanyaan-pertanyaan dokter mengenai terapi khususnya pada bidang rehabilitasi medis yaitu hidroterapi Dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, apa sih dok sebenarnya hidroterapi agar orang-orang kayak saya, orang-orang yang lihat ini bisa lebih tahan seperti ini Jadi hidroterapi sendiri itu adalah terapi yang menggunakan media air Jadi kita memanfaatkan sifat-sifat air itu untuk dimanfaatkan sebagai terapi Oh begitu dok ya, kira-kira manfaatnya apa dok atau prinsip-prinsip hidroterapi itu bagaimana ya dok melaksanaannya? Iya, terima kasih Jadi seperti tadi saya bilang sebelumnya bahwa terapi air ini kan menggunakan sifat air itu sendiri Jadi sifat air itu kan dia punya tekanan hidrostatik, terus buliansi atau daya apung terus kemudian juga gensitasnya, turbulensinya, ya itu yang kita menfaatkan Jadi kayak misalnya kalau tekanan hidrostatik itu Jadi sifat tekanan hidrostatik air itu akan membuat menekan sistem tubuh Jadi nanti itu akan membuat aliran darahnya lancar Karena dengan kompres ke badi, itu kan jadi kompres ke jantung berfungsi Aliran darahnya juga lebih baik Jadi otomatis itu mengacarkan aliran darah Kemudian selain itu juga kayak buoyancy-nya, daya apungnya Daya apung ini kan membuat semua benda akan mengapung Jadinya dengan kelemahan, kemudian ketidakmampuan misalnya pasien-pasien dengan disabilitas Yang sebelumnya tidak bisa jalan di darah Dengan memanfaatkan daya apung dari air ini, dia jadi bisa berjalan Itu juga memberikan terapi psikologi tersendiri Selain menguatkan muskuler si pasien tersebut Berarti baik dari yang terlihat maupun tidak ya dok ya Betul, betul Wah sangat berguna sekali Kira-kira nih dok, targetnya siapa saja ya dok yang bisa di hidroterapi Apakah harus orang-orang yang stroke aja atau gimana dokter? Jadi sebenarnya hidroterapi bisa buat orang dewasa dan juga buat anak Untuk kelainannya bisa macam-macam Jadi gangguan sarap, neuro, neurologi maupun muskuler Jadi gangguan otot juga bisa Kemudian selain itu juga pasien-pasien dengan misalnya gangguan jentung tapi yang ringan Karena tadi yang saya bilang efeknya untuk melancarkan air dan darah Jadi sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai aspek Dan kebetulan di tempat kita, di RSWN kan bagian diabetes medik mempunyai hidroterapi Baik untuk dewasa maupun untuk anak Saya tertarik nih dok sama anak-anak sudah Kira-kira nih manfaatnya apa ya dok untuk anak? Atau anak yang misalnya pengen cepat tinggi gitu bisa hidroterapi Atau mungkin ibu-ibu yang kesulitan nih anak saya kok makannya kurang Atau bisa ikut hidroterapi terus jadi makan gimana dokter? Itu sebenarnya di tos aja ya Kalau tinggi itu kan tergantung gennya ya Iya, bapak ibunya tinggi gitu ya Ya tinggi anaknya otomatis tinggi Kalau misalnya bapak ibunya nggak tinggi ya memang susah gitu Tapi memang ya tadi itu Karena sifat-sifat air yang punya pengeran disusatif dan daya apung tadi itu Juga membuat otot ini kan jadi lebih bekerja ya Yang semula lemah dikuatkan Karena adanya turbulensi juga Jadi lawanan dari tahanan dari air itu sendiri akan membantu untuk menguatkan otot Otomatis ototnya akan terbentuk dengan gus Ya, hal itu kan otomatis juga akan menstimulasi Menstimulasi untuk perkembangannya, pertumbuhannya lebih bagus Kalau misalnya untuk yang jadi makannya banyak ya mungkin karena ini Karena latihan otot itu kan butuh Kalori, butuh energi otomatis Jadi anaknya gampang lapar Tapi sebenarnya kan tidak terus berkorelasi secara langsung gitu ya Antara renang terus jadi makannya bagus Atau renang jadinya tinggi gitu Terus yang paling penting yang manfaat yang biasanya kita lakukan disini Itu kan kita memang kebetulan RSVN itu kan juga rumah sakit yang sama terhadap disabilitas ya Oke, jadi terus terang memang pasien dengan disabilitas itu banyak di tempat kita Nah, banyak pasien-pasien itu yang anak-anaknya ini belum bisa jalan misalnya Belum bisa jalan itu karena dia spastik misalnya Sipi Atau karena dia hipotoni misalnya pada pasien Down syndrome Jadi baik dia spastik maupun dia mengalami kelemahan tonus ototnya yang lemah Itu semua bisa dibantu dengan nitroterapi Kalau yang spastik karena dengan air yang sifatnya tadi punya gini apung Membantu untuk merelaksasikan ototnya Jadi lebih leh gitu Terus untuk yang pasien dengan hipotoni untuk anak-anaknya sindrom itu kan lemes ya Hiperflexit gitu Karena hiperleksitasnya ini adanya turbulensi air Tahanan airnya itu resistensi airnya otomatis akan membantu untuk menguatkan ototnya Jadi anak-anak yang semula kayaknya di deret, di terapi gitu gak bisa jalan Terus begitu masuk air dia merasa, oh aku bisa jalan gitu Jadi selain manfaat fisik ternyata juga memberikan manfaat psikologi juga pada si anak ini Ternyata aku bisa kok jalan gitu Jadi makin terpacu buat latihan terus Siap dong Kalau gini dok, kan itu kan tempatnya di air ya dok ya di kolam Saya lihat mungkin di RSWN di kolam yang di bawah itu dia agak tinggi ya dok ya Betul Bagaimana dari segi keamanannya, emang nanti bakal ada satu orang itu didampingi oleh satu perawat atau bagaimana dokter? Oke, jadi jangan khawatir Di tempat kita untuk terapi air ini one by one Jadi satu anak akan diawasi oleh satu pendamping gitu Jadi jangan khawatir Jadi anak begitu dilatih masuk ke kolam akan didampingi oleh terapisnya satu persatu Jadi untuk durasinya sekitar 30 menitan Jadi memang butuh waktu lama Untuk itu karena kolam kita juga Ini kan ada dua kolam nih, kolamnya yang besar sama yang kecil Untuk anak-anak yang besar di tempat kita masuknya ke kolam besar Kalau anak-anak yang masih kecil masuknya ke kolam kecil Nah itu masing-masing punya satu pendamping Jadi kita sudah menyediakan itu, cuma keterbatasan kita Karena waktu durasi terapinya juga lumayan panjang ya 30 jadinya untuk terapinya juga antri gitu Jadi memang benar-benar sudah dipikirkan ya dok ya Dari sini keamanan Jadi jangan takut Suhunya juga sudah disesuaikan ya dok ya Betul, jadi suhu yang disarankan untuk terapi Hidroterapi ini kan antara 26 sampai 30 Jadi agak dingin, anget gak? Enggak terlalu panas juga, gak terlalu dingin Pokoknya nyaman, siap dok Pertanyaan terakhir nih dok ya Kira-kira ini kan masih memang baru ya dok ya Hidroterapi pada anak Mungkin banyak orang-orang yang belum tahu Orang-orang yang belum kenal Tapi kan memang dibikinkan video ini Supaya lebih tahu lah dong Apalagi langsung dari ahlinya Spesialis rehabilitasi medik Jadi mungkin ada tambahan gak dok Kira-kira mengenai hidroterapi ini Harapan dokter bagaimana? Oke, ya terima kasih Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Yang disabilitas Yang selama ini belum bisa jalan Atau mengalami gangguan di dalam perkembangannya Terlambat jalannya Belum bisa duduk atau apapun Silahkan datang ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang Karena di tempat kita Di bagian rehabilitasi medik Menyediakan untuk hidroterapi pada anak Yang terapi itu dilakukan seminggu dua kali Untuk anak-anak setiap hari Rabu dan hari Jumat Mulai jam 8 pagi Untuk durasinya sekitar 30 menit Ya silahkan datang Efeknya yang seperti saya ceritakan tadi Banyak manfaatnya Dan juga memberikan efek relaksasi pada anak Dan menyenangkan tentunya Dokter, satu lagi ini pertanyaan yang gak kalah penting Yang baru muncul nih Di luar list penerja ya Kira-kira bisa BPJS gak ya dok? Oh jelas bisa Jelas bisa ya dok? Jelas bisa Alhamdulillah ya dok ya bisa ya Jadi gak harus pakai biaya U sendiri ya Tapi harus minta Tetap minta rujukan Ya tetap harus rujukan berjenjang Seperti biasa Terus nanti datang ke tempat kita Untuk melakukan hidroterapi Jangan takut di tanggung BPJS Tanggung BPJS tuh Terima kasih banyak Dr. Hindul Sangat informatif sekali Dan pada pagi hari ini juga Saya juga jadi terisi ya ilmunya ya Semoga bermanfaat Amin Karena memang kasus-kasus Saya kan biasanya digede ya dok ya Jadi kasus-kasusnya Biasanya penyakit dalam Atau apa ini Wah sesuatu yang baru Jadi mungkin diharapkan Bisa mengedukasi warga sekitar RSDKM Di luar kota Semarang Atau bahkan mungkin Sekota Semarang Se-Indonesia Supaya bisa datang ke rumah sakit kami Untuk mencoba hidroterapi pada anak Oke demikian acara kali ini Sampai jumpa di acara Meet Our Doctor berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di acara